Yang terhormat juri Leksambedas, Bapak Ibu Guru, orang tua, serta teman-teman semua, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan atas rahmat dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Shielin Breitlin Handiono, dan pada hari ini saya ingin menjelaskan beberapa hal yang berhubungan dengan kebahagiaan. Kebahagiaan atau kegembiraan adalah keadaan pikiran atau perasaan kesenangan. Kebahagiaan dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari loh. Jadi bagaimana cara menemukan kebahagiaan? Ada banyak cara loh untuk menemukan kebahagiaan, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi kebahagiaan hanya bisa ditemukan oleh orang-orang yang melihat dari sudut pandang yang benar. Jika kita ingin menikmati hidup, kita harus merapikan hidup kita sendiri. Menjadi bahagia bukan saja hanya mengalahkan alternatif lainnya. Tetapi dengan menjadi bahagia juga dapat mengandung beberapa keuntungan menarik lainnya. Taukah kamu bahwa riset menunjukkan jika kita menjadi bahagia, maka akan menambah sembilan tahun ke dalam hidup kita? Dari kenikmatan sederhana, kita sudah merasa bahagia. Kemudian dengan bersyukur, kita juga merasa bahagia. Dengan pola hidup yang teratur, kita merasa bahagia. Dan dengan orang-orang yang dekat, kita juga merasa bahagia. Tentunya kamu ingin menjadi orang yang bahagia, bukan? Maka dari itu, lakukan hal-hal ini agar kamu merasa bahagia. Yang pertama, menghitung berkat. Orang-orang yang mencermati hal-hal baik dalam hidupnya akan lebih aktif, lebih sehat, lebih produktif, dan tentunya akan lebih dihormati oleh orang lain. Itu akan membuatmu bahagia. Kemudian yang kedua adalah menumbuhkan relasi. Tidak diragukan lagi bahwa dengan mempunyai relasi yang baik dengan orang lain, kita bisa merasa bahagia. Mengapa begitu? Karena dengan orang-orang yang dapat kita percaya, kita bisa berbagi pengalaman kita kepada mereka. Dan tentunya mereka juga akan berbagi pengalaman mereka kepada kita. Sehingga kita akan lebih banyak belajar cara-cara dalam menemukan kebahagiaan. Lalu yang ketiga adalah mengenal diri sendiri lebih dalam dan mengejar minat terdalam. Jika kita ingin merasa bahagia, kita harus mengetahui dulu dong apa yang membuat kita bahagia. Jawabanmu akan menentukan perjalanan hidupmu. Dan yang terakhir adalah teruslah belajar. Saat kita berhenti belajar atau berhenti tumbuh adalah saatnya kita mulai kendur. Karena itulah dengan terus belajar, kita akan lebih termotivasi untuk menghadapi hal-hal baru dalam hidup. Dan kita juga akan menemukan semangat baru. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan menjadi bahagia, Sehingga kita akan mengalami hal-hal yang menyenangkan. Selain itu juga, dengan bahagia dapat menambah sembilan tahun ke dalam hidup kita. Ingatlah bahwa kebahagiaan dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi hanya orang-orang yang melihat dari sudut pandang yang benar yang bisa menemukan kebahagiaan. Demikian pidatoi yang ingin saya sampaikan mengenai kebahagiaan. Mohon maaf jika ada kata yang salah ataupun tidak jelas. Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih sudah menonton!